Intro Foodies, meskipun Lombok gak termasuk kepulauan besar, kuliner di tiap daerahnya itu punya ciri khas masing-masing loh. Salah satunya adalah kuliner yang berasal dari Lombok Timur, yakni daerah Tanak Maik. FYI ini dalam bahasa Sasak atau suku di Lombok, Tanak Maik ini berarti tanah enak loh foodies. Hmm, apakah karena rasa tanahnya enak nih? Atau makanan yang enak-enak? Hahaha Nah, ini kan tanah maik, tanah yang enak. Ya kan maksudnya itu? Bukan, bukan itu maksudnya. Tanah maik itu bukan tanahnya yang enak, tapi nama restorannya, nama daerahnya tanah maik. Oh, itu nama restoran. Tanahnya yang enak. Oh, saya salah. Yaudah deh kalau gitu makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Artinya memang tanah enak, tapi jangan dimakan beneran tuh tanahnya dong. Daerah ini terkenal karena kulinernya yang lazis-lazis foodies. Makanya Lesehana menyunjukkan menu khas tanah maik ini bisa jadi destinasi yang kayaknya wajib buat dicobain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, ini yang dinamakan tanah maik. Tapi tanah maik itu artinya apa sih Bu? Tanah itu enak. Tadi bener, tadi saya udah ngambil tanah, katanya enak. Oh ternyata itu nama restorannya, saya salah ya Bu ya. Nah ini spesialnya dari tanah maik ini apa Bu? Itu yang paling dicari ikan bakarnya. Uh, ikan bakar foodies. Ikannya ada apa aja tuh? Ada ikan nila, karper, kurami. Buat yang gak tahu ikan karper, keluhnya nih ikan ini termasuk ikan tawar foodies. Ikan air tawar emang jadi olahan andalan di tanah maik. Letaknya yang berada jauh dari pesisir membuat kuliner tanah maik ini didominasi sama ikan-ikan air tawar seperti karper, nila, dan kurami. Tunggu, ini gede banget ini. Pasti dagingnya bakalan banyak dan empuk. Tapi kalau dipikir-pikir di foodies ya, kalau saya perhatiin ya, ikan karper ini sebenarnya mirip sama ikan emas. Apa emang mereka jangan-jangan sama? Oh, cuman bahasa di sini adalah karper. Oh, cuman beda warna. Ikan emasnya itu kan merah. Kalau ini ada warna hitam ya. Foodies, aku penasaran. Tapi boleh gak Bu bantuin? Oke, silahkan nanti dipali sama emasnya aja ya. Ikut ngebakar ya. Gimana? Yang penasaran sama ikan karper udah kejawab kan? Sebutan ikan emas dalam bahasa sasak adalah ikan karper foodies. Sebelum dibakar, ikannya dimarinasi dulu nih foodies dengan bumbu khas tanah maik yang dicampur dengan minyak kelapa. Ini nih yang jadi ciri khasnya. Baru deh tuh ikannya dibakar dengan tusukan kayu yang diikat. Selain bakarnya lebih gampang, cara ini juga bikin daging ikan yang gak rontok ketika dibakar. Mas, ini kan kayaknya asapnya udah mulai banyak banget nih. Udah kerasa banget tanasnya. Gimana kalau misalnya saya tunggu aja di sawung. Mas lanjutin, nanti saya nikmatin makanannya ya. Oke, terima kasih udah ngajarin bakar ikan. Thank you mas. Sambil dibakar foodies, ikan karpernya harus diolesi semua bumbu lagi nih. Biar makin gurih dan makin endes. Nah kalau kedua sisinya udah mateng, tinggal disajikan deh. Hmm, smells good. Foodies, sekarang udah ready nih bineja makan dan memilih tempat di sawung tanamai ini. Supaya semakin menikmati makan ikan bakar. Waduh, sambil lihat ikan-ikan. Balong kalau kata Sundanya Maya, itu tempat ikan. Karena udah ikutan bikin ikan bakar, jadi kayaknya yang pertama kali dicoba adalah ikan bakar. Karper. Kita cobain dulu sebelum dicocol sama sambel. Wah, gobel. Enak banget dagingnya. Empuk. Ikannya masih fresh. Tuh. Dan bener kata si ibu tadi bilang, kalau ikan karper ini lebih banyak dagingnya. Katanya sih ikan air tawar gak seenak ikan air laut. Eits, tapi karper bakar khas tanak Mike ini gak boleh diremehin foodies. Proses bakaran yang masih menggunakan arang batok itu menghilangkan aroma lumpur yang ada pada ikan. Apalagi ditambah bumbunya yang kayak akan rempah. Wih, gurinya mana mpul? Oke, sekarang kita coba cocol pakai sambel tanamai. Ini pedesnya. Wah, aku happy. Makanannya enak. Nikmat. Ini pedesnya. Tapi enak banget, foodies. Apalagi ini kan si sambel tanamai ini yang jadi khasnya tuh adalah dicampur sama kelapa. Kalau kita perhatiin, rata-rata bumbu-bumbu yang ada di lombok ini, itu banyak menggunakan bumbu bahan dasar kelapa gitu. Salah satu seperti sambel ini. Gak cuma bumbu ikan bakarnya aja yang pakai minyak kelapa. Sambel khas tanak Mike juga pakai minyak kelapa. Aroma dan rasanya gak bakal ditemuin di tu foodies pada sambel dari daerah leang lain. Sekarang, kita campurkan semuanya dari menu yang udah dipesan seperti biasa. Karena aku lagi di lombok. Jadi, gak ada rasanya kalau gak makan pelecing kangkung. Oke, terus dicampur lagi sama ini nih. Beberuk ayam. Wuh, lihat. Dan ini nih, rajang ayam. Ayamnya pakai ayam kampung. Dibumbuin, kita siram ke makanannya. Seram lagi ya. Nih, makanan Indonesia itu terkenal dengan nikmatnya. Karena bisa di-uul-uul. Baru deh kita makan. Emang ya, nasi panas yang dicampur dengan berbagai lauk serta sayur dan dimakan pakai tangan gini. Aduh, bikin nikmatnya dobel-dobel. Perpaduan rasanya bercampur jadi satu. Nikmatnya. Nah, ini budih. Beberuk ayam ini juga unik banget nih. Karena biasanya yang aku denger tuh adalah kalau di lombok itu kan ada beberuk terong. Jadi ada sambalnya, ada terongnya gitu. Jadi segar. Nah, kalau ini tuh ayam disuir-suir. Terus dicampur sambal juga. Bawang merah. Jadi deh, beberuk ayam. Ini penambah nikmat. Kalau lagi makan, khas lombok. Kebayangkan, nikmatnya sambal tomat yang dicampur dengan ayam suwir. Bah, ini mah pasangannya cucuk banget buat makan sepiring nasi panas. So good. Ini rajang ayamnya ini tuh kayak, kayak ayam kuah kuning kali ya. Karena, cukup ayam dicampur sama, sama kaldu, apa namanya? Air kuah ini, ini bikin ayamnya tambah seger, tambah gurih. Dan paling nikmat kalau misalnya si kuahnya itu dilumerin ke makanan yang tadi sudah disidangkan. Kayak ini aku nih, lihat tuh. Kuahnya dibanjirin ke nasi. Gak cuma olahan ikan dan sambalnya yang endes, rajang ayam dari Tanak Maik ini juga wajib buat dicobain. Mirip dengan kuah kuning, tapi tentunya dengan cita rasa khas lombok ya. Yang gak ada duanya deh tuh. Mulai dari harga 40 ribu foodies, kita udah bisa nikmatin endesnya kuliner khas lombok timur ini. Apalagi disuguhin pemandangan asri dengan gemar ricik air. Wah, dijamin puas deh. Ini juara nih, putih. Makanan khas lombok itu emang enak banget dan kebetulan aku juga lagi di lombok. Tapi aku akan tambah lagi pastinya. Makanan tetap di, makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh-an. Tambah lagi.